Pesan dibalik hashtag trending Anis Presiden Ditulis oleh Sardidisiwar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di TV Jurnal Ini mungkin salah satu keanehan yang rasanya sangat sulit diterima Dunia Twitter dikejutkan dengan kemunculan hashtag Anis Baswedan for Presiden Tagar ini langsung menduduki posisi kedua teratas Sebagai tagar paling banyak diwisaraikan Dari hasil penelusuran saya hingga detik tulisan ini dibuat Hashtag ini sudah dicuitkan sebanyak lebih dari 14.000 cuitan Kemunculan hashtag yang tiba-tiba disebut Sontak mengundang beragam komentar pro dan kontra dari kalangan netizen Saya sendiri juga sempat bergentayangan di tweet yang berkaitan dengan hashtag tersebut Salah satunya banyak netizen yang salut dengan pencapaian Anis Yang menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah ajang Formula E 2020 Formula E adalah ajang balapan terpopuler kedua Sesudah Formula One atau F1 Bedanya dengan F1 Formula E menggunakan mesin bertenaga listrik Sehingga bebas emisi dan diadakan di jalan raya yang diubah jadi sirkuit sementara Hanya karena satu prestasi ini langsung dianggap layak sebagai calon presiden Ini mah keterlaluan bodohnya Kalau hanya seperti ini lebih baik Anis jadi menteri olahraga saja Memang acara ini mampu menyedot jutaan penonton dan mampu menggerakkan roda perekonomian Belum lagi bicara soal eksposur yang didapat Jakarta secara masif Masalahnya itu banjir dan kemacetan tak mampu diberesi Padahal itu jauh lebih mendesak dan perlu diberaskan lebih tinggi Tapi ada juga sebagian dari mereka yang masuk dalam kelompok Ah sudah lah Mereka yang rindu pimpinan amanah Mungkin hashtag ini ada kaitannya dengan sakit hati gelombolan stres yang kalah pilpres Dan ngamuk soal rekonsiliasi Ada kemungkinan hashtag ini sebagai pembalasan dendam dan jawaban atas rekonsiliasi Yang terjadi beberapa hari lalu Nanti saya jelaskan lagi Alasannya ada saja Jokowi pun bahkan belum dilantik Dan masih ada waktu 5 tahun Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan Langsung muncul hashtag konyol seperti ini Jangankan buat negara ini Apa kontribusi dia buat Jakarta yang signifikan? Menjadi menteri tapi dipecat Jadi gubernur juga sama Kinerjanya tidak cemerlang Biasa saja bahkan banyak kebijakannya Yang sangat tidak konsisten dengan janji semasa kampanye dulu Terus gara-gara satu hasil kerja yang dibawa dari luar negeri Lantas dianggap sebagai best action of the year Lucu sekali pemikiran begini Jago ngelas dan sangat keras kepala Lihat saja jalan yang ditutup buat lapak PKL di kawasan Tanah Abang Dari mana aturan yang memperbolehkan pedagang menguasai jalan Sedangkan pengguna jalan harus cari jalan lain Diingatkan tapi keras kepala dan melawan Lihat Tanah Abang sekarang Apakah masih serapi dan setertib dulu? Lihat juga soal IMB reklamasi Dulu terang-terangan membela kepentingan rakyat Dengan janji akan menghentikan reklamasi Tapi nyatanya malah terbitkan IMB sambil menyalahkan Ahok Demi membela dirinya Kan keterlaluan sekali Kerjaan berdesak seperti penanganan banjir Malah seolah berperlambat Mana tuh progres naturalisasi sungai Yang katanya lebih baik dari program normalisasi sungai era Ahok Warisan paling memorable adalah Kain Waring Untuk menutupi kali Agar bau tidak menyeruak keluar dekat Wisma Atlet Di waktu ASEAN Games tahun lalu Tapi seperti yang saya katakan Ada kemungkinan ini adalah hasil balasan dari rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo Dan ketahuan pula Ada beberapa kelompok yang terang-terangan menolak rekonsiliasi dan memilih pisah dengan Prabowo Bahkan kabarnya ada yang menuntut tanggung jawab Prabowo soal kerusuhan aksi 21 Mei Prabowo akhirnya seolah dijadikan musuh besar usai bertemu dengan Jokowi Yang mereka anggap sebagai tindakan pengkhianatan Kelompok yang akhirnya ketahuan Bukan murni mendukung Prabowo Tapi lebih kepada membenci Jokowi atau punya agenda lain Mungkin ini hanya analisis Mungkin saja Hashtag di atas adalah bentuk luapan emosi mereka karena sakit hati Setelah meninggalkan Prabowo Mereka mungkin segera mencari induk atau batu loncatan baru untuk mencapai tujuan mereka Prabowo sudah tidak bisa diharapkan lagi Karena dianggap sudah berkhianat Kelompok ini adalah kubu yang ikut dalam arus pusaran politik Tidak ikut pilpres tapi suka bikin ulah dengan bertopengkan ulama Kalau agama sudah dicampur adukan begini Maka artinya ada kepentingan lain yang sedang diusahakan Tapi mereka perlu tumpangan Prabowo tak mau atau tak bisa beri tumpangan lagi Maka siapakah penggantinya? Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax